Pemirsa progres pembangunan Islamic Center telah mencapai 57 persen. Terkait hal itu, Gubernur Jambi Al-Haris optimis pembangunan Islamic Center selesai tepat waktu. Gubernur Al-Haris melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke proyek pembangunan Islamic Center di depan Bandara Sultan Taha Jambi, Rabu 17 April 2024. Gubernur Al-Haris didampingi PLT Kadis PUPR Nasrul, Karo Adpim Edi Kusmiran, dan Karo Pembangunan Azrin melakukan pengecekan sejumlah item bangunan mulai dari lantai atas hingga bangunan di lantai dasar. Gubernur Al-Haris menekankan agar pembangunan Islamic Center dengan anggaran Rp150 miliar tersebut selesai tepat waktu. Gubernur Al-Haris juga mengatakan, dengan progres pembangunan saat ini, dirinya optimis pembangunan Islamic Center selesai tepat waktu. Diketahui hingga saat ini, progres pembangunan Islamic Center mencapai 57 persen. Pekerjaan berat untuk pembangunan Islamic Center tinggal pemasangan tiang baja, lalu selanjutnya pemasangan atap. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.